Intro Jadi pertama kali gue buka video dia Yang pasti volume nya gue kecilin Hahaha iya Lu pasti target dulu Oke oke udah pasti kayaknya Gitu kan Tapi gue bukan gue bilang gue ga suka sama orangnya Tapi gue bilang sama video Video yang gue digernya itu Dia respon ga tuh Respon Dia bikinin lagu buat haters I'm the king AHA OYE Apa perasaannya Lu ada di titik yang Sebelumnya lu orang biasa Tiba-tiba lu meledak Di hari besok ya semua orang kenal sama lu Perasaan lu gimana tiba-tiba Perasaan gue Karena gue meledak yang ga instan Gue biasa Gue sangat anti Sama yang namanya star syndrome Karena gue jijik juga Buat orang yang bener-bener Kayak udah ngerasa dia terkenal So terkenal Buat yang tersinding Kayak siapa nih Kayak siapa nih Ya banyak lah ya Di IDO tuh banyak banget star syndrome Dan gue sama sekali ga akan kayak gitu Ya orang 4 tahun juga sih Proses lu panjang Proses gue panjang Proses gue lama ga instan Pembuatan video gue ga pernah gampang Butuh pengorbanan Butuh pengorbanan Semuanya gue lewatin Walaupun sekarang lebih gampang deh Ya sekarang lebih gampang ya No edit ya No edit Just Just Fine Ya gitu lah Tapi bener-bener gue Sama sekali Kalo lu nanya gue Sekarang gue ngerasa Gue terkenal apakah ga Gagak 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 juga Gagak juga Jauh lah Jauh sama orang-orang yang diatas gue Masih jauh Gagak gue sama sekali ga rasa Gagak Ini bukan pencitran ya Ya tapi memang gue jijib banget sama orang yang star sindrom Demi apa-apa Soalnya lu juga kalo di belakang layar Sama siapapun Ayo aja sih Kalo keluar saat ini Kayaknya lu mau-mau aja ya Mau-mau aja ya Gagak Gagak perlu inilah Gagak perlu di ngerasa besar Gitu wah Soalnya menurut gue tuh Sesuatu jadi kayak hari yang berbeda ga sih Kayak di hari ini Kita juga orang biasa aja Sebenernya tuh di hari-hari-hari Waktu ditakasih ini orang-orang Dulu mah ga ya Lu engga Lu sempet ngerasa risih ga sih Gagak Gagak Kalo buat ngerasa risih ga sih Konten mobile ledger lu Yang bener-bener Beledak banget tuh Yang bikin lu Atau karena lu Stabil kalo lu upload Tapi yang pertama kali Gue pokoknya upload Gue kan udah mulai live streaming tuh Live streaming gue rame sih Oh lu live dulu di Iya Gue ga upload konten dulu Jadi pertama tuh gue live streaming Itu setelah udah monetize ya Setelah udah monetize tuh Gue baru mulai aktif lagi live streaming Pertama kali gue mulai live streaming lagi Penonton gue tuh 15 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang Di youtube ya Di youtube lagi Itu jaman masih Michael Saw Tinggi Youtube baru kan ya Youtube gue yang baru Itu 15 orang Tapi next Kebesokannya gue live streaming lagi Penonton gue 100 sampe 200 Itu gue push banget anj** 200 nih Live streaming satu minggu Penonton gue tembus 2000 Wah gilap Wah gilap Gila sih Satu bulan gue live streaming Gue tembus 10 ribu Wah Bener bener Kelompatannya jauh banget Dan setelah gue Nyampe di titik gue live streaming 10 ribu Gue itu Mulai upload konten Konten gue yang pertama Yang gue upload Kalo ga salah itu Gue main apa ya Kalo ga salah sih Upload gue main funny Funny Iya iya Parah kan Jadi gue bener bener Gue upload funny Karena disitu gue live streaming Dan gue itu gue jadiin konten Dan itu views gue tuh tembus 10 ribu Hmm Pokoknya dalam satu minggu gue upload terus Konten gue tuh 10 ribu 15 ribu 20 ribu Dan itu push nengnya udah minta Ampun Walaupun disaat itu check out prank gue Viewsnya udah nyetuh sekitar 100-200 ribu Nah Gue meledak itu disaat gue nge-vlog ke MPL MPL yang Di taman anggap? 2000 berapa ya? Bukan Yang di Udah di hall sih Di hall apa ya namanya Surabaya Bukan Yang di Jakarta Di Jakarta Taman anggrek mungkin Bukan yang di taman anggrek Bukan MPL MSC Yang waktu Indonesia kalah tuh Yang Filipina menang Ya iya iya Waktu ada UG segala macem Nah disitu gue nge-vlog Dan disitu untuk pertama kalinya Video gue di channel itu tembus 1 juta views Oh iya Disitu 1 juta gue beneran Gue gak tau kenapa Tapi kayaknya mungkin gara-gara gue Tulis judulnya gue bertemu dengan Harry Collin Bertemu dengan Michael Dengan orang-orang yang disaat itu Memang trafficnya lagi gede banget Gue pake namanya Nah Disitulah Habisnya gue upload konten Baru bener-bener Oh udah Suatu hari upload video game 70 ribu 70 ribu 70 ribu Gede banget terus-terusan Berarti lu seneng banget disitu? Wah seneng Disitu gue bener-bener ngerasa Wah gila nih Bisa nih gue ganti mobil Sumpah 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 Pikiran gue yang pertama tuh Gue pengen banget ganti mobil Sumpah Hmm Tapi lambat laun-lambat laun-lambat laun Sampai sekarang mobil gue belum udah diganti Hahaha Sayang Gue sayang ngeluarin duit Lama-lama gue mikirnya gitu Tapi jadi sebuah usaha coy Iya Untungnya Jadi sebuah usaha Sebenernya gini Dari semua perjalanan gue ini Apa sih motivasi lu Untuk ngelakuin disitu Gue pengen kaya Motivasi gue itu dong Sangat simpel Tapi sangat Gue cuma Gue pengen kaya Coba gue gak guna api Bener? Iya Buat gue Duit itu segalanya Tanpa duit gue gak bisa ngelakuin apapun Gue capek cowo jadi orang yang gak Gak Yang kurang gitu ya Mau ngapa-ngapain tuh susah Segala macem Bukan untuk dipandang orang ya Gue sama sekali gak peduli gue Dipandang orang Cuma gue pengen hidup enak aja Duit bukan segalanya Tapi segalanya Akan lebih enak kalo duit Gak gak buat gue duit itu segalanya Wah si segalanya coy Duit itu segalanya Duit bisa beli kebahagiaan Oh Tidak-idak Lebih enak Lebih enak lu nangis Lebih enak lu nangis Di mobil mercy ketimbang lu naik di motor Nangis di motor Oh gitu Itu net quote Gak liat quote Gak liat quote Gak liat quote Itu setuju banget gue quote Lebih enak kita nangis di lambo Daripada kita di motor biasa Iya makanya Pasti Oke saya ganti arah hidup Duit itu segalanya guys Duit segalanya Duit adalah segalanya Duit adalah segalanya Bisa transfer ke rekening Atau 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 Gua Mau pergi Bantuin itu Buah Menguruskan proyek Jadi Kacung proyek Di Daerah yang Bener-bener Perkampungan Hutan gitu lah Itu jalan Jalan Empat bulan Gw channel prank Gimana 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 Biar gue kayak, kayak channel prank gue, viewsnya segini-segini doang Itu pas channel lo berapa? 5 ribu 5 ribu 1 bulan 5 ribu Pokoknya views gue kecil aja Udah-udah parah cok, 20 ribu Karena gue mikirnya, karena ya lo tau sendiri lah Di saat views kita segitu Adsense kita tuh kayak ga ada apa-apa cok 1 juta pun ga nyampe Dari situ gue ditawarin sama i gue Mau ga belajar lah sih Jadi disuruh belajar doang loh Jadi gue di gaji, mungkin kayak di gaji sekitar 2 juta buat bantu kerja di sana gitu Ngurusin proyek, liatin tukang gitu segala macem Disitu lo, gue bener-bener, wah bener-bener gue harus ngapain ini Dilema hidup lah gue disitu, bener-bener Tapi itu lo udah lulus kuliah belum? Udah? Engga, gue ga kuliah Bukannya dulu, gue jadi utar ya? Gue ga kuliah, gue ga kuliah Langsung dari, dari siapa langsung? Gue sempet kuliah di Ausi Anjir Ausi, serius? Ausi Itu gue berangkat bener-bener pake duit gue jaga toko hand support 80 juta gue abisin buat gue biar gue bisa dapet visa sama bayar kuliah sesono Sampai disana 4 bulan gue pulang aja Kenapa? Kenapa tuh? Karena gue kesana pikiran gue tuh cuma buat kerja, nyari duit Gue disana tuh, gue disana nyuci piring sama masak Gue disana nyuci piring sama masak Tiap hari gue kerja dari jam setengah 11 pagi sampai setengah 11 malam Bener-bener pure 12 jam satu hari Gue minta ke bosnya gue kagak ada off Makanya gue kuliah aja gue bolos anjir Terus gimana? Itu dia, visa gue bermasalah Akhirnya ada satu hari gue harus Ujian pertama gue kuliah aja gue udah kagak lulus Gue udah kagak ngerti Belajar apa anjir? Gue gak ada belajar sedikitpun gila cok Astaga Berarti tujuan lo kerja bukan kerja? Kerja, karena pertama kali temen gue ngajak gue ke Ausi itu dia bilang Kalo kita pake visa student kita bisa kerja sesuka hati kita Walaupun sebenernya gak boleh sih Dan kata dia kuliah itu nyantai Kuliah di Ausi itu kayak seminggu paling 2 kali Sampai gue disana seminggu 5 kali anjir Gimana gue kerjanya ya cok ya kan? Udah gitu gue kerja buat beli kuliah sendiri disana Nah akhirnya lo design untuk balik Iya gue design buat balik sih Sebenernya kalo dibilang rugi enggak juga sih Dengan duit gue kerja disono Duit gue balik modal Gue gak untung gak rugi Iya karena gue disana judi sih Kalo gak judi gue banyak kayaknya ya Gue kasino aja disono Rumah gue tuh apartemen gue di Ausi tuh 5 menit dari kasino cok Aduh cobaan Iya Jadi gue pulang kerja sampe apartemen gue setengah 12 Gak bisa tidur nih Gue berangkat Main dulu Berarti lo mesti main-main ke makau cok? Enggak, gue sekarang udah kapet Oh gak mau lagi Kayaknya gue ke sono tuh gak pernah menang anjir Kalah mulu Itu udah pukum malam ya Betul gue Tapi gue pertamanya selalu menang Iya Tau gak Namanya orang Iya udah main disitu udah menang Pengen lagi Pengen lagi Tau lah kalo orang main judi gitu Awal menang baru malah kalah Selalu selalu All in itu malah kalah Makanya Makanya Pertama kali gue dateng itu ya Itu Jadi Dua minggu setelah gue di Ausi Gue langsung ke kasino Pertama kali gue dateng Gue langsung menang 500 dolar Gue langsung menang 5 juta co Dengan modal 100 juta Oh makanya gue semangat banget A** keterusan Akhir-akhir total-total Waktu gue pulang dari Ausi Gue kalah sekitar 35 juta Bocwan co Bocwan Dapatnya 5 juta Kalah 35 juta Iya Bekalannya malah lebih banyak Oke gini Ada juga yang nanya gini kan Awalnya gimana Kok lo bisa toxic di Youtube Awalnya Apa emang begitu Ini yang toxic deh Depizen gak tau soal yang toxic Emang gue main game kayak gitu Iya bukan dibuat-buat sih Karena memang main game kayak gitu Cok Apalagi Lo main game kayak F.P.S.O.M.O.M.O.B.A Kalo misal lo mati Masa lo kagak kesel Ya kan Masa lo kagak kesel Ini gue udah kayak gini tuh Dari jaman gue di warnet Masih main Dota Anjir gue udah toxic Iya Tapi yang tau kan Dulu kan lingkungan Ningkungan warnet Ningkungan warnet Yang tau gue lucu kan Kalo sekarang bedanya satu Indo aja Tapi memang gitu sih Yang bikin toxic tuh kalo Dungu Balijin Menurut gue Bukan cuma karena kita toxic Ya karena lo juga Partian-partian Yang ngepiknya ngaksal Iya Gila lah Banyak faktor ya Bikin toxic Jadi kalo misal emang Kalo misal emang Dasarnya lo pemain game Dan lo gak toxic Ya udah Jangan dibuat-buat toxicnya Iya Kalo gue tuh memang Dasarnya main game Ya kayak gitu Kalo mati Ya kesel ya kan Orang masih juga ngatain ya Iya Bener Emang kesel loh gimana Terus kata-kata ini Kata-kata yang ikonik Kalo tiap ketemu bikin Pasti orang Parah main orang-orang bangsa Oh iya iya Muncul lagi gimana? Enggak Parah main sih kelintas gitu aja sih Tiba-tiba gue memang Waktu lagi live streaming Gue ngomong parah main Akhirnya di konten kebawah Gue selalu ngomong parah main juga Akhirnya mereka tiba-tiba Anggap itu sebagai quotes gue sih Akhirnya Kalo harapan bangsa tuh Gue agak-agak lupa Dari mana asalnya sih Cuma kayaknya Posisi gue kalah Gue asal ngomong aja Itu kelintas juga sih Jadi bener semuanya Totally spontan lah Gak ada yang gue Atur gue Kata dulu di strip Kaga ada sih Tapi dua kata ikonik itu Gila sebenernya Kita ketemu kaya sang Waktu kita ketemu kaya sang Kaya sang Kaya sang udah ingetnya itu kan Parah main Iya cuman Gue lupa Cuman ingetnya itu ya Kaya sang aja tau openingnya brand yang bikin guys Dia tau Dan dia tau parah main Kaya sang tuh pengen denger Parah main secara live Iya kampret Sampai di video kemarin Dia suruh gue opening lagi ya Iya Ini ada pertanyaan dari Netizen J Boleh dipilih pilih Ini pertanyaan dari Ini pertanyaan dari Dari Netizen Netizen Kapan masuk MPL Harapan Bangsa Kita boy Gak bakal Gini boy Gak bakal Gak bakal Waduh Gak bakal lah Gak bakal MPL Gak bakal MPL lah Orang tuh bilang gini boy Soalnya boy Airworld itu gak lolos Karena Harapan Bangsa Gak main Sama Kaisang Sama Kaisang Harapan Bangsa Sama Kaisang Emang Netizen Emang parah Yaudah nih Satu pertanyaan lagi Kapan dolar kuning ilang? Wah Ini sih bakal lama sih Kekanya sedih sedih banget Iya dolar kuning tuh kayaknya Gak bakal ilang deh Karena memang sekarang Youtube lagi ngasih rules baru juga Gitu loh Bukan cuma untuk gue ya Tapi untuk semua Content Creator Dia memperlakukan Kalau misalnya Primary Viewers lu adalah Kids Lu mesti set video lu Video lu layak ditonton oleh Bocak gitu loh Kalau misalnya ternyata Setelah ditonton video lu Gak layak sama Bocak Nah itu ada suatu federasi Yang bakal nuntut Youtube Atau Google Kalau engga dia bakal langsung nuntut Content Creator nya Oh Ya jadi Ini baru banget dibuat di minggu ini Dan ini bakal jadi susah banget sih Untuk segala Content Creator Tapi main saya tetep Yang paling toxic sih Ya Gua sih Gitu 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 Kenapa Bang Ken gak fokus aja Ke Pro Mayor Daripada Youtube Ya Ya Ketau kan Ketau Bodo banget pertanyaannya Kenapa 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 lebih pilih Youtube buat yang mana jadi pro player Tapi sebenernya kalo di ngomong kayak gini ya Bisa aja sebenernya kalo gua mau fokus ke pro player ya Sumpah sebenernya Temen harus mainnya tuh gak boleh streaming Justru karena streaming ini Efek imbas jadi bodoh itu sangat-sangat tinggi iya bener, udah kalah, mungkin kita ngomong lagi gak? mungkin kalo ngomongnya standar-standar doang, kayak just no limit, oke lah sambil streaming kan kalo kayak gua tuh, tingkat kebodohan tuh bertambah 1000% gitu karena fokusnya tuh fokus ke budget, bukan fokus ke main tapi kalo disuruh konsentrasinya pecah tapi kalo disuruh jadi pro player, wah enggak lah gua ngeliat pro player latihan aja tuh gak gampang gitu mereka latihan kalo udah mau tornamen tuh bisa sampe 12 jam, 13 jam kan makanya tugas, berarti jadi pro player itu gak gampang gak gampang, dan gitu pro player itu juga disaat udah latihan 12 jam, 13 jam, kalo misalnya lu kalah nyesek banget gak sih, udah wasting time disitu iya udah wasting time, apa yang lu dapet tuh apa yang udah lu perjuangin gak seimbang iya sih ya kalo lu kalah bisa jadi kayak bos lu marah, berantem sama tim lu dikeluarin, dikeluarin udah udah, intinya tahun jawab lu sebagai pro player itu masih gede banget dan berresiko berresiko ya bener berresiko tinggi, bener bener dan kalo jadi kualitanya lebih menjadi youtuber ya lebih enak gak ada bebang, duit banyak, sponsor masuk santuy santuy hidupnya santuy apalagi tet cuma sekarang ada peraturan nih jadi agak pusingnya aja sih kalo lu disuruh milih 5 orang yang bakal jadi dream team 5 orang yang jadi dream team di mobile legend siapa aja yang masing-masing, silahkan keluarin dream teamnya 5 bang 5 iya kan dream team, satu team si.. misalnya mid lane nya siapa? tank support nya siapa? oh satu-satu iya satu-satu oke gua menguji pengetahuan kalian ya udah, cei dulu deh karena lu berdua kan berkecimpung di dream team dan lu kan ikut dia ya hmm for the end lu try lagi terakhir kalo gua sih kalo mid gua bakal pilih kalo ga kalo ga lemon udil sih jadi mid taro, lemon kalo ga lemon udil lah entah dua itu coq itu dua, kayaknya sama aja seharusnya oke kalau punya tim, mid ke siapa maunya? kalo.. Marsya engga kalo Marsya taro mid, hancur 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 pokoknya apa ya? tengah jawa tetep one ya oke sama yepe dia ya yepe yepe kalo gitu tank mid tank mid tank mid tank mid ini Marsya apa dongki Marsya or dongki kalo lu wah bingung nih bro tank mid ya tank mid tank mid kalo ga luminer dongki sih bebas sih kalo itu kalo luminer kalo untuk tank pokoknya gua luminer dongki deh ini bener-bener ini bener-bener luminer juga banget apa ya ini dua ini melengkapi banget dongkinya barbar kalo luminer ini tank yang pake tank yang pake tank yang pake tank yang pake otak itu luminer oke kalo offline 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 offlinenya kayak jago sih buat offline sekarang ya kayak kita pasti sama deh iya pak coba gua hitung 1 2 3 yang disebutin bakal sama tau ga ya 1 2 3 hour beda open oke ini 2 2 2 ini rank ting gunnya m-m ting m-m ya tee lumineen gua udah pasti sih oya kalo ting saya udah luminer sih jenius banget coy selesai marksmannya kok gue kayaknya evo semua ya aku sih si wreck saya oh gua cuma meetlinernya lu wreck ya gua Gua, gua, kalo ga rag, sepade sih Wih, Hansen Hansen, menurut gua tuh satu-satunya player M&M yang bisa ngimbangin rag itu si Hansen sih Yang terakhir pak, yang terakhir Siapa Youtuber atau Influencer Yang paling lu suka? Bang Pertanyaannya suatu aja Influencer yang gua suka Gak sih, paling lu respect banget sama dia atau lu suka sama konten-konten yang lu ikutin? Wah Satu, apa lu ada? Juro, gak ada sih Gak ada sih, gua Gak ada Gitu sama diriku sendiri sih Gak ada Gak sih, gak sih, gak sih Tetap Tapi kalo yang dibilang, kita ngomong paling mending aja lah ya Paling mendingan Yang bisa dijadiin pedoman lah gitu ya Kalo gua sih, Arif Muhammad sih Arif Tipah Ya, Arif Tipah Karena dari sana gua bisa belajar bisnis tuh banyak banget Oke deh Yaudah Kayaknya segitu aja udah panjang banget konten kita coy Oke Segitu aja Hormat lagi hari ini Thank you, Ken Thank you Terima kasih Tunggu lagi di konten kita berikut ya Bye 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 Hahaha Haha